Sinteyong selaku pelatih utama timnas U20 Indonesia sebut jika timnya belum bisa tampil percaya diri walaupun berhasil mengalahkan Surya. Timnas Indonesia berhasil membekuk Surya U20 dengan skor tipis 1-0 dalam laga kedua fase grup A Piala Asia U20 2023 pada Sabtu 4 Maret 2023. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Lokomotif Tasken, Kol Sumatawayang yang tercipta dicetak oleh Hoki Caraka menit 35. Gendati berhasil memenangkan pertandingan pelatih timnas Indonesia U20 Sinteyong mengatakan jika anak didiknya belum sepenuhnya percaya diri terhadap kemampuan mereka. Dalam wawancara usai pertandingan, hal itu menurut Sinteyong sangat disayangkan. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut jika sejatinya Garuda muda bisa tampil lebih baik lagi. Sint menambahkan dirinya ingin membuat Ferrari CS bisa tampil percaya diri saat berlaga di lapangan hijau. Menurut pelatih berusia 52 tahun itu, kepercayaan dirilah yang masih menjadi pekerjaan rumah. Sebagai informasi, selanjutnya Indonesia akan menjalankan ujian berat dengan menghadapi tuan rumah Uzbekistan U20. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Istiqlal Vergana pada selasa 7 Maret 2023. Dan sedikit informasi, Uzbekistan berhasil memenangkan pertandingan kedua fase grup A dengan mengalahkan Irak 2 gol tanpa balas.